Halo, nama gue Fanny, gue co-founder dari Fanny & Co, yang letaknya ada dia, Jijian. Pertama kali gue terjun di dalam pekerjaan FNB khususnya di bidang COVID itu pas 2016 setelah gue lulus sekuliah. Nah itu nyari kerja susah, karena gue kerjanya di bidang kreatif, komunikasi, sementara di awal itu habis lulus pekerjaan lapangannya tuh cuman segini, sementara peminatnya tuh banyak banget. Jadinya temen gue buka lah coffee shop namanya Rubiesi di Radio Dalem, terus dia nawarin, lo mau ngelak part time dulu disini, terus mikir, ya juga sih ngapain juga buang waktu sama lumayan dapet jajan tambahan. Akhirnya gue mutusin buat ikut part time disana, terus sekali jadinya belajar coffee deh, espresso, yang ngerasain cuman asem pahit di awal. Nah habis itu, udah dari situ gue kecemplung ke dunia coffee, terus gue ngerasain perasaannya kerja jadi seorang barista, dan ternyata yang menarik perhatian gue jadi seorang barista itu adalah cara lo interaksi sama customer, itu pertama sih. Kenapa? Soalnya gue demen ngobrol pertama, terus udah gitu gue bisa dapet ilmu banyak banget dari latar belakang orang, customer yang dateng dan berbeda-beda gitu. Gini kerjaan mereka, terus kayak perlu banget aja sih dapet ilmu lain di luar yang gue pelajari, di sekolah dan segala macem. Dari 2016 sampai sekarang tuh berarti kayak sekitar tujuh tahunan ya, tujuh tahunan. Pertama tuh gue di Rubiesi, itu yang Raja Alam. Terus abis itu gue pindah ke grocery, smoking barrels, craft coffee. Abis itu gue pindah ke Panglima Polim di Brooklyn, dari Brooklyn gue pindah ke World Coffee, yang di Ponok Labu di Bukacabang di Jakarta. Abis itu gue pindah lagi ke Mini Coffee, tapi yang di Chatter dulu, deket Pangulang. Abis itu dipindahin lah ke pusatnya yang di Greenfield, abis itu baru buka ini deh. Sebenernya sih dulu, pemikirnya ya, kalo jadi barista, lu jenjangnya mau kemana sih? Ya at the end, kemungkinan besar akan di Bukin sendiri sih, coffee shop. Tapi tuh bukan jadi prioritas utama sih, kayak masih enjoy aja kerja, aset barista gitu. Sampai pada suatu saat, kayak mama sama papa tuh sering banget bilang, udah lah bikin sendiri lah bikin sendiri. Tapi kayak masih gak mau. Kenapa? Karena menurut aku, daripada gue, gue ngenduit orang tua, terus gue belum ngerti peluk-peluknya. Jadi gue harus pelajarin dulu, sampe gue bener-bener siap, baru gue membuka. Dan itu terjadi ketika nyokap gue meninggal, terus itu juga kayak kepikiran, ah nyari-nyari deh gitu. Itu kayak amanah dia juga kan sebelum dia meninggal. Jadi nyari-nyari deh, pisang aja kalo ketemu syukur, kalo enggak yaudah sambil berjalannya waktu akan buka, tapi entah kapan. Udah akhirnya tiba-tiba dateng deh rezeki, adalah tempat ini, terus adalah lagi yang bantuin dari sini, bantuin dari sini. Kayak emang udah jalannya harus buka sendiri. Kalo dibilang mimpi, emang mimpi, tapi enggak muluk pengen langsung cepet gitu sih. Sebenernya kayak mimpi yang ada prosesnya lah menurut gue gitu. Susah. Berat banget, gila yang rasanya nungguin tanggal 25, happy dulu. Happy banget karena mau gajian. Sekarang tanggal 25, pusingnya setengah mati. Kayak aduh gajian nih, keluar uang. Tapi enggak apa-apa lah. Kan dapet berkat, harus bagi berkat lagi ke orang. Jadi yaudah sekalian, seneng juga sharing ke anak-anak. Tim-tim di sini, soalnya mereka mau belajar gitu. Terus harganya juga oke. Jadi kayak berat, tapi senang. Kalau dulu sih gue mikirnya, kalau lu mau bikin coffee shop, pertama, kalau di Jakarta ya gue liat ya, either konsep-nya tuh bagus banget. Atau either lu makanannya atau minumannya enak banget. Tapi ternyata setelah gue belajarin selama tujuh tahun, komunitas sih. Itu penting banget sih. Kayak lu ngebangun relasi sana-sini, sana-sini, sana-sini. Relasi lu banyak dan cukup. Menurut gue lu siap banget sih buat bikin coffee shop. Karena hal pertama yang bakal ngebantu lu adalah relasi lu sih sebenernya. Kayak temen-temen, terus orang-orang yang lu kenal, otomatis dia bakal sering main, kayak gitu-gitu. Entah makanya dari mouth-to-mouth, orang bakal kenal tempat lu. Sama konsistensi menu sih, konsistensi minuman, kopi, makanya kalibrasi penting, terus samain taste rasa lumayan penting buat lu. Sama customer service. Kalau misalnya customer service, dari dulu sih, dari dulu banget lu selalu mikir kalau customer service itu nomor satu. Karena meskipun kopi lu be aja, sama makanan lu be aja, tapi kalau customer service lu oke banget, orang tuh bakal seneng aja balik lagi ke tempat lu. Kayak banyak banget coffee shop yang dulu gue sering datangin, coffee shopnya nggak begitu bagus konsepnya, maksudnya kayak biasa aja gitu ya. Tapi customer servicenya oke banget, jadi kayak seneng deh ke sana, pengen balik lagi deh ke sana gitu sih. Pas dulu, pas jadi barista itu, awalnya kan gue nggak ngerti ya gimana caranya biar bangun relasi. Tapi gue mikirnya, kayaknya gue harus main deh ke tempat orang lain gitu. Kayak main ke coffee shop ini, terus gue mulai ngobrol sama baristanya, nanti jadi temenan. Terus ntar ada feedbacknya, dia bakal main lagi ke tempat lu, terus ya udah muter aja dulu sih di circle yang kecil dulu gitu. Kayak misalnya gue kerja di tempat kopi, ya gue akan kerja di tempat kopi, supaya gue dapat teman dari situ. Nanti lama-lama pasti akan lebih lebar sih. Kayak gue ngobrol sama customer lain, pas dia punya temen lain dia bawa, terus gue ngobrol lagi jadi temen lagi. Awalnya dari circle kecil dulu, lama-lama dia akan ngelebar-ngelebar gitu. Keliling sih penting banget menurut gue, bantu sama UMKM. Tolong banget.